Oke Pak, kembali lagi bersama saya Dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video Bagaimana cara membuat harddisk PS3 ya Di eksternal Dan kalau misalnya kalian mau menghemat budget gitu ya Kalian bisa menggunakan harddisk bekas laptop kalian Misalnya, kalau misalnya harddisknya gak kepake Atau mungkin kalian nemu harddisk nih tiba-tiba di gudang Dimana gitu ya Nemu harddisk gak kepake Kalian bisa coba untuk bikin ya Kayak gini Dan sebenernya ini murah banget ya Ini saya pake harddisk bekas laptop saya 500GB ya Cuman gak tau sih, cuma 350GB Mungkin karena dibagi partisi lagi Saya juga belum cek lagi ya Dan Untuk eksternal casing ini Harganya kalau misalnya yang kayak gini Ini harganya 70.000 Kalau gak salah atau 50.000 Saya juga lupa ya Udah lama belinya Kalau misalnya kalian mau beli Silahkan kalian bisa klik di deskripsi di bawah Saya beli di Jakarta Notebook ya Dan Sebenernya Awalnya harddisknya kayak gini ya Harddisk yang kayak begini ya kan Harddisk yang 2,5 Ini saya dipake untuk di PS4 Dan yang untuk yang ini Saya rencananya mau pake di PS3 ya Dan Di PS3 ini Sebenernya untuk harddisknya gak harus harddisk 2,5 Ya kan Kalian juga bisa Misalnya kalian punya harddisk komputer tuh Yang 3,5 Yang agak tebal gitu kan Untuk PS3 misalnya Kalian bisa beli untuk ininya Untuk yang eksternal casing kayak gininya Kalian bisa beli yang 3,5 Atau mungkin kalian bisa beli harddisk dock gitu kan Harddisk dock itu Ada berapa slot ya 3 slot kalo gak salah atau mungkin Ya macem-macem lah ya slotnya Dan disini Untuk bikinnya sih sebenernya gampang banget ya Cukup kalian buka aja Misalnya wadahnya kayak begitu ya Misalnya dibuka nih Emang agak susah gitu Buka pake satu tangan ya Pake satu tangan Emang agak susah Dan tinggal dibuka gitu kan Kalo misalnya mau dibuka Dan kalo misalnya mau dimasukin Tinggal dimasukin gitu Sebenernya gampang banget sih Untuk bikin harddisk eksternal ini gitu ya Untuk di PS3 Dan Saya beli Yang kayak begini ya kan Dan pasang ini sendiri Tujuannya adalah Untuk menghemat Biaya gitu kan Atau mungkin menghemat dana gitu ya Jadi saya bisa Main dengan storage lebih besar Dan gak harus Gak harus beli lagi gitu ya Paling cuma beli ininya doang Dan Menurut saya sih ya Jadi kalo misalnya kalian mau nambah storage Di PS3 gitu kan Kalian cukup pake yang kayak gini aja gitu ya Untuk nambah storage nya Jadi kalian gak harus bongkar Kalo misalnya kalian males gitu ya Walaupun Untuk mengganti harddisk Atau mungkin Downgrade Atau mungkin akurat Ya Bisa dibilang gampang gitu Cuman Kalo misalnya kalian cuma mau Play and play Ya silahkan gitu ya Pake harddisk yang kayak gini Dan menggunakan yang ini Paling cuma 70 ribuan Dan ini juga harddisknya Harddisk bekas gitu ya Harddisk bekas laptop Yang sudah tidak terpakai ya Tapi saya juga banyak sih harddisk ya Karena waktu itu saya juga beli PS juga Harddisknya gak kepake tuh Mungkin nanti saya akan pake lagi gitu kan Dan Untuk Setelah Misalnya Setelah Misalnya Laptopnya ini Harddisk laptop bekas gitu kan Begitu kalian pake gitu kan Misalnya pasang disini Misalnya ya Itu kalian harus format dulu Si ininya Si harddisknya ini Ke FAT32 ya Nanti Video tutorialnya Mungkin akan ada Di kanan sini gitu kan Mungkin ya Kalo misalnya gak ada Kalian cari aja di channel ini Kalo misalnya belum ada Mungkin belum release ya Dan Kalo misalnya setelah Di format ke FAT32 gitu ya Nanti kalian bisa Langsung main gitu ya Karena kalo gak di format ke FAT32 Itu gak bisa Untuk PS3 Karena Multimane itu hanya bisa Membaca FAT32 Kalo misalnya Kalian pake NTFS bisa Tapi kalo misalnya NTFS itu harus Format filenya ISO Jadi gak bisa PKG gitu Atau mungkin package gitu kan Karena Saya akan bikin tutorial Yang package juga ya Dan Ya Kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Untuk Membuat harddisk PS3 Di luar ini Gampang banget ya Tinggal kalian colokin Dimanapun ya Slotnya Kalian mau slot 1 atau 2 Silahkan gitu kan Terus terah Nanti Saya juga akan bikin tutorial Cara menginstall gamenya Cara memasukkan gamenya Pokoknya nanti Saya akan bikin tutorialnya Mungkin Gak tau di channel ini Gak tau di channel kedua ya Pokoknya Antara channel ini Dan channel kedua ya Ya kalian pantengin aja ya Dan ya Akhirnya cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa untuk Like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Rayda Dan terima kasih Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax